Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini materi komputer kita adalah tentang bagaimana cara membuat tabel dan penggunaan Word Art. Dan kita akan mengetik nama-nama cuaca di Microsoft Word. Pertama, kita akan buka Microsoft Word di Start. Kemudian pilih Microsoft Word sampai tampilan Microsoft Word-nya terbuka. Jika sudah, kita akan membuat judulnya menggunakan Word Art. Langkah-langkahnya, pertama kita klik Insert. Kemudian pilih Word Art. Jika tampilan sudah sama seperti di layar, silakan anak-anak pilih salah satu warna yang ada di Word Art. Diklik salah satu warna sampai tampilannya seperti pada layar berikut hingga muncul tulisan Your Text Here. Jika sudah, silakan dihapus Your Text Here-nya, tulis menggunakan huruf besar Cuaca. Jika sudah, silakan diklik, pindahkan ke bagian tengah. Kemudian klik dua kali di bawah. Di sini kita akan menuliskan Menuliskan Sepuluh Nama-nama Cuaca Kita blok dulu Kita akan perbesar tulisannya sebesar 14 Jika sudah, di-enter ke bawah Sekarang kita akan membuat tabel Caranya Klik Insert Pilih Table Kemudian pilih Insert Table Sampai muncul tampilannya seperti pada layar Jika sudah sama tampilannya Akan ada di sini Number of Column dan Row Di mana kita akan mengisi kolumnya sebanyak dua Row-nya atau barisnya sebanyak 11 Jika sudah diisi, silakan klik OK Sekarang Tabelnya sudah muncul Kita akan kecilkan tabelnya Diklik pada garis Di baris pertama Kolom pertama Tulis nomor Di baris kedua Di baris pertama kolom kedua Tulis nama cuaca Jika sudah, kita klik Home Kita blok dulu di baris pertama Kita akan mempertebal tulisannya menggunakan bold Kemudian membuat tulisannya ke bagian tengah Klik Center Nah, sekarang kita sudah selesai Kita akan menuliskan Nah, sekarang kita sudah selesai Kita akan menuliskan nama-nama cuaca Kita akan tulis nomor 1 sampai 10 terlebih dahulu Sekarang kita isi nama-nama cuacanya Ada Badai Berawan Mendung Halilintar Hujan Sejuk Gerimis Banjir Cerah Cerah Dan yang terakhir ada Kabut Nah, sekarang kita sudah selesai Membuat Tabel dan mengisi tulisan di dalam tabelnya Sekarang kita mau buat nomornya ada di tengah Pertama, blok dulu dari atas Dari angka 1 sampai 10 Kemudian kita klik Center Jika sudah Berikut materi komputer kita Tadi kita sudah Mempelajari bagaimana cara membuat tabel dan penggunaan word art dalam membuat judulnya Sekarang, silakan anak-anak mempraktekkan di rumah Menggunakan komputer atau laptop masing-masing Jika ada anak yang tidak mempunyai komputer Silakan ikuti video pembelajaran ini Dan buatlah langkah-langkahnya di kertas APS Dan menggunakan ballpoint Terima kasih Sampai jumpa